Assalamualaikum Sobat Kebun Cili hari ini Kebun Cili akan berbagi tentang tanaman golden sow yang episode kemarin kita sudah cacah-cacah ya sekarang kita bandingkan antara cacahan daun satu dengan cacahan daun lain kita lihat daun barunya seperti apa ini aku taruh di 5 pot yang berbeda yang kecil-kecil ini ini ukuran pot 8 bentar ya bentar ya ini kucing ini untuk ukuran daun yang segini teman-teman bisa perhatikan ukurannya sekitar perbandingan dengan satu telapak tangan ini ya segini daun pancingnya tidak terlalu besar tapi dia sudah hampir satu telapak tangan ukurannya segini hasil daunnya, daun barunya seperti ini jadi daun barunya belum membelah dan kecil lebih kecil pastinya ya dari daun pancing yang ini juga ukurannya relatif sama hasil daunnya pun juga sama hasil daun barunya yang ini daun pancingnya tidak seberapa bagus hasilnya daun barunya pun dia lebih terlambat dari teman-teman yang lainnya ini belum mekar dia ya karena daun pancingnya sendiri pun dia daun pancing yang tidak seberapa bagus dia sedikit cacat daun pancingnya sekarang kita lihat pot berikutnya nah yang ini ukurannya segini relatif sama lebih besar sedikit ya lebih besar dari ini ukurannya teman-teman bisa bandingkan daun barunya dia juga tidak membelah tetapi ukuran daun barunya lebih besar daripada yang sebelahnya karena memang daun pancingnya dia lebih besar teman-teman bisa lihat ya perbandingannya yang dua ini aku taruh di pot yang sama dengan ukuran size yang relatif sama tiga pot ya tiga pot kecil sekarang kita lihat yang paling besar sendiri yang paling besar sendiri ukuran daunnya segini lebih dari satu telapak tangan dia sudah mature dia sudah dewasa dan kita lihat anakannya anakannya dia langsung tumbuh mature juga dia sudah membelah daun barunya maaf bukan anakan ya maksud saya daun barunya tunas barunya dia sudah langsung membelah ini cacat karena terluka pada saat dia masih menggulung ujung daunnya terluka sehingga pada saat mekar jadinya tinggal separuh gini aja karena ujungnya terluka dan sobek lepas ya teman-teman bisa bandingkan untuk ukuran daunnya lebih besar batangnya lebih besar sehingga dia lebih mudah untuk memunculkan daun baru yang mature juga oke teman-teman bisa dibandingkan ya antara pot satu dengan pot yang lainnya dengan ukuran yang berbeda-beda dan hasil daun barunya pun berbeda-beda ukuran daun pancing yang berbeda hasil daun barunya pun juga berbeda tergantung kedewasaan daun pancing tersebut tergantung besarnya daun pancing tersebut maturnya daun pancing tersebut nah kalau teman-teman berminat dengan tanaman-tanaman kebun cili teman-teman bisa follow instagram kami di add kebun dot cili selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati